Sejak membuat konten dan dijodoh-jodohkan dengan Fuji, sosok Gonzalo Al-Ghazali, anak Citra Insani seorang pengusaha skincare Makassar menjadi sorotan publik. Gonzalo Al-Ghazali sebagai sosok yang ramai diperbincangkan dekat dengan Fuji ini pun mendapat banyak tawaran menjadi bintang tamu sebuah acara TV. Bahkan, Gonzalo Al-Ghazali mengunggah undangan beberapa acara TV yang memintanya menjadi bintang tamu di Instagram story-nya. Beberapa acara TV yang meminta anak Citra Insani sebagai bintang tamu ini, antara lain Rumpi dan Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Namun, Gonzalo Al-Ghazali tampaknya enggan memanfaatkan gosipnya dijodoh-jodohkan dengan Fuji untuk mendapatkan popularitas. Sebab, Gonzalo Al-Ghazali langsung menolak setiap tawaran menjadi bintang tamu acara TV itu tanpa basa-basi. Anak Citra Insani melalui balasannya di pesan Instagram itu mengaku belum siap tampil di depan publik. Aku belum dulu mas, belum siap, salah satu balasan Gonzalo Al-Ghazali untuk tim Pagi-Pagi Ambiar Trans TV. Citra Insani sebagai ibu pun tak bisa memaksa anaknya untuk menerima tawaran menjadi bintang tamu acara TV tersebut. Terjawabkan ya. Tentu ya anak saya udah nanya sama saya tapi saya kembalikan lagi senyamanya kamu mau datang di TV atau enggak. Kata Citra Insani dalam unggahan Instagram story-nya dilansir dari TikTok Juragan 26, Rabu, 10 Januari 2024. Citra Insani menegaskan bahwa dia dan anak-anaknya ingin menjalani hidup apa adanya dan tak gila popularitas. Apalagi, kata dia, memanfaatkan Fuji untuk bisa terkenal. Bagi Citra Insani, yang terpenting anak-anak dan keluarganya selalu sehat dan bahagia. Jadi, kami berjalan apa adanya, enggak ngejar popularitas yang penting sehat, pekerjaan lancar, hati bahagia, ujar Citra Insani. Bos Kinker Makassar itu juga menegaskan bahwa jodoh anak-anaknya pun Tuhan yang menentukan. Meski begitu, Citra Insani tetap berterima kasih kepada netizen yang terus mendukung keluarganya dalam kondisi apapun. Jodoh di tangan Tuhan dan terima kasih buat kalian yang selalu support keluarga kami. Insya Allah kulkas akan cair pada waktunya, jelas Citra Insani. Citra Insani juga meminta netizen lebih sabar menunggu Gonzalo Al-Ghazali agar bersedia membagikan aktivitasnya di media sosial. Karena sebelumnya, Citra Insani mengatakan anaknya cukup tertekan dengan sorotan publik hingga membuat wajahnya viral setelah buat konten bersama Fuji. Bahkan, Citra Insani sampai menyarankan Gonzalo Al-Ghazali konsultasi ke psikiater agar kembali fokus dalam mempersiapkan rencanya masuk Akademi Kepolisian, AKPOL, selain itu. Fuji mengaku trauma bermain film layar lebar. Pasalnya, selebram ini menyadari kalau kualitas aktingnya masih jauh dari kata sempurna. Hal itu terlihat ketika dirinya mendapat kritik setelah membintangi film Bukan Cinderella yang tayang pada 2022. Sebagai pendatang baru, Fuji mengaku dihujat habis-habisan oleh penonton karena aktingnya yang buruk dalam film tersebut. Agak trauma aja sih sebenarnya. Akting aku jelek banget, aku akuin, ungkap Fuji, dikutip dari podcast Klose Tedor di kanal YouTube Deddy Korbusiar, Rabu, 10 Januari 2024. Awalnya, darah bernama lengkap Fujianti Utami Putri ini yakin mampu beradu akting dengan lawan mainnya. Namun, ternyata hasilnya tak sesuai ekspektasi sehingga Fuji mendapat kritik karena aktingnya dinilai jelek. Gara-gara mendapat kritikan pedas, Fuji sempat kehilangan kepercayaan diri.